Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh yang saya hormati para pemuka solawat Pak Hidiyah, Pak Heru, Pak Harun, lalu juga Bapak-Bapak yang lain, Bapak Sekretaris Kopertais, Kepahasiswaan, Pak Dr. Zen, Dr. Zen ini adalah Kasudit Kelembagaan dan Akademik di Kementerian Agama Pendidikan Tinggi. Jadi kalau Pak Harun mau menambah jurusan, beliau ini yang tukang ngurus ya beliau ini, kalau tidak ada beliau ini ya tidak bisa. Beliau ini juga yang memberi Bihasiswa, Bihasiswa-bihasiswa di mahasiswa itu ya beliau ini. Kalau mau sekolah ke luar negeri ya lewat beliau ini. Jadi ini urusan akademik, urusan kelembagaan, kurang penting banget ini. Kalau ngundang Pak Zen ini, kalau hanya dua tiga kali belum tentu lalu datang. Nah ini saya telpon datang, kebetulan pas sama-sama di Surabaya. Nanti akan saya ajak ke Malang. Karena itu penting. Dan beliau juga punya cerita tentang Salawat Wahidiyah ini. Di laptopnya ini ada kisah-kisah Salawat Wahidiyah itu. Nanti setelah saya beliau itu. Tidak ada saya, beliau ini malah lebih ngerti Salawat Wahidiyah. Daripada saya, saya tidak paham. Dan semuanya yang berbahagia, marilah kita selalu bersyukur kehadirat Allah atas lipan rahmat taufik dan hidayahnya. Kita dalam keadaan sehat, gembira, berbahagia. Salawat dan salam kita bersembahkan kepada anutan kita Muhammad Rasulullah SAW yang telah mengeluarkan kita semua dari alam gelap, alam kegelapan pada alam yang terang-beneran ini. Bapak-bapak, ibu dan saudara-saudara sekalian, saya senang sekali diundang di seminar komunitas Wahidiyah ini. Apalagi membahas kepemimpinan. Dari situ saya kenal Pak Eru, saya kenal, kalau Pak Harun saya sudah pernah kunjung ke kampusnya, saya diminta untuk bercerama. Waktu wisuda, sarjana, saya kenal Bapak-Bapak semua yang lain. Saya senang sekali. Hanya memang waktunya terbatas. Itu saja saya sejujurnya. Tapi saya terkesan dengan moderator tadi. Kita ini sudah berkali-kali seminar diskusi tentang kepemimpinan, leadership. tapi kok enggak muncul-muncul. Pemimpin-pemimpin yang hebat. Memang seminar begini ini tidak akan menghasilkan itu. Enggak akan. Sampai sehari-hari seminar juga enggak akan. lahir pemimpin itu. Pemimpin bukan karena seminar kok itu kan. Hanya kita silaturahmi begini aja. Tapi jangan berharap ada pemimpin lahir dari seminar. Pemimpin itu lahir dari orang-orang yang suka solawat wahidiyah. Amin. Jadi solawat ini sesungguhnya yang bisa melahirkan pemimpin-pemimpin hebat itu. Tapi juga ada pertanyaan. Sudah ngikut solawat wahidiyah begitu lama kok enggak jadi pemimpin hebat itu loh. Itu ada apa gitu kan. Mungkin satu diantaranya solawatnya kurang kusuk itu kan. maka perlu dikusukkan. Jadi solawat itu ya penting. Tetapi solawat itu yang sampai disebut beliau tadi. Yang sampai di hati. Beliau tadi yang bicara tentang hati. Jangan dikira gampang. Memang sulit gitu kan. Memang itu sulit. Karena itu judul ini menjadi penting sekali. Generasi muda yang pemimpin-memimpin generasi muda yang berjiwa wali yang intelek. Wali itu sudah intelek loh sesungguhnya. Tanpa disebut yang intelek wali itu sudah intelek. Kita aja yang salah paham dikira wali itu ada yang enggak intelek. Jadi ini ada salah paham dikira wali itu tidak intelek. wali itu melebih kita. Wali, Nabi, Rasul itu malah enggak sekolah. Mana ada sekolahan wali? Enggak ada. Mana ada sekolahan Nabi? Enggak ada. Sekolahan Rasul juga enggak ada. Beliau-beliau itu, mereka itu, para wali, para Nabi, para Rasul itu diberi ilmu langsung dari Allah. Sementara kita itu, kita cari ilmu lewat sekolah. Akhirnya enggak pernah jadi wali juga kan? Jadi wali murid lama-lama itu. Jadi justru yang enggak sekolah itulah yang jadi wali, jadi Nabi, dan jadi Rasul. Justru yang sekolah seperti kita-kita ini kadang-kadang pintar ya tidak. Kadang-kadang pintar juga tidak. Yang akhlaknya tadi disebut oleh Pak Heru itu jadi menjadi bagus juga kadang-kadang juga tidak. Bahkan makin sekolah itu akhlaknya makin jelek. Orang itu makin sekolah itu kok makin jelek. Pengamatan saya gitu loh. Nanti kalau ada bukti ya silahkan. Anak TK dengan anak SD itu nakal mana? Kalau kita itu membandingkan anak SD dan anak anak TK sama SD itu nakal mana? Nakal SD kan? Jujur mana SD sama TK? Jujur TK. TK sama PAUD jujur mana? Jujur PAUD. Sekarang kita bandingkan SD dengan SMP. Itu nakal mana itu? Nakal SMP. SMP kita bandingkan dengan SMA nakal mana? SMA. SMA dengan S1 nakal mana? Nakal S1. S1 dengan S2 nakal mana? Nakal S2. S2 dengan S3? Nakal S3. Yang copy paste-copy paste membuat tulisan itu ya S3 gitu. coba lah kan sama lihat gitu kan? Coba sama lihat. Yang paling jujur itu siapa? PAUD. Yang paling tidak jujur itu apa? S3 gitu kan? Itu soal jujur itu kan? Soal bakil. Yang paling bakil itu siapa? Yang paling tinggi pendidikannya itu tambah lama tambah bakil kan? Maksud ada kalau dok, wah kabillah di kampung ini ada dokternya. Kalau minta sumbangan gampang. Bukan. Malah kalau ada orang minta sumbangan ditanya panjang gitu. Akhirnya tidak diberi. Itu S3 gitu kan? Itu S3 bakil. Yang cukang solidaritas mana? Yang jujur anak-anak itu yang bisa kumpul. Tapi makin tinggi gitu, makin individual. Apakah kalau lalu sudah dokter itu tidak konflik? Sudah profesor seperti saya itu tidak punya musuh? Malah bermusuhan di kampus-kampus itu rebutan rektor itu. Profesor-profesor itu. Di kampus-kampus, di sekolah-sekolah, ya Pak Arun ya. Rebutan-rebutan kepemimpinan macam-macam itu pendidikannya itu tinggi. Padahal orang yang suka nipu, tadi saya katakan yang suka bohong, tidak jujur. Orang yang tidak dermawan, orang yang khasut-mengkasut. Orang yang suka fitnah itu kan. Nanti kan masuk neraka itu kan. Padahal untuk pendidikan tinggi biayanya mahal. Jadi kita ini berbiaya mahal untuk masuk neraka. Coba kan. Kita ini berbiaya mahal, Pak Zen, untuk masuk neraka gitu kan. Kalau kita ini tidak sadar. Kalau kita ini tidak sadar, kita hanya mementingkan lembaga pendidikan itu. Karena itu kalau lalu kemudian orang katakan, pendidikan harus kita kembangkan untuk membangun karakter. Ngomong kosong, tak bilang. Jangankan kok yang membakar. Jangankan kok yang dibangun anak-anak. Yang bangun saja juga tidak karakter kok. Jangankan kok yang dibangun generasi muda lewat sekolah itu. Yang bangun saja lho. Itu juga tidak berkarakter kok. Jadi kalau lalu kemudian tidak ada hasilnya, ya jangan kecewa. Sejak dulu begitu kok. Hanya kita ini tidak tahu gitu lho. Tidak pernah memperhatikan satu-satu. Ternyata sampai setelah saya tanya, benar jawabannya. Siapa yang paling jujur? Paut kan gitu tadi. Tidak nyebut S3, dokter. Tidak begitu. Paut. Lalu setelah itu apa? SD gitu kan. SD kelas 1, 2, 3, 4 masih jujur. Tapi kalau sudah kelas 5, ketularan gurunya. Kalau sudah kelas 5 itu ketularan gurunya. Apalagi SMP, SMA, S1, S2, dan juga S3. Karena itu membinik. Betul, beliau betul sekali. Saya tadi memperhatikan. Karakter yang penting hati. Hati ini, hati ini yang penting. Harus dibangun oleh negara. Tapi negara apa bisa bangun? Hati. Tidak bisa lho itu negara itu. Jangan kan kok rakyatnya, pimpinannya di sana juga tidak bisa kok. Coba sama lihat itu yang di mana itu. Di penjara-penjara itu yang banyak kan. Yang banyak sekarang itu coba sama tanya itu. Lulusan Paut tidak ada itu. Itu lulusan SMA, lulusan S1, S2, lulusan S3. Itu sama lihat itu. Padahal yang membangun itu mereka itu. Malah dia yang bangun masuk penjara coba. Yang bangun aja masuk penjara kok. Jadi tidak bisa. Lewat sekolah tidak bisa. Untuk membangun hati ini adalah pakai solawat. Solawat itu macam-macam. Satu di antaranya adalah solawat wahidiyah. Jadi negara ini disuruh saja ikut jamaah solawat wahidiyah. Selesai. Selesai. Jadi disuruh saja semua bangsa ini untuk ikut solawat wahidiyah. Selesai. Coba di saat yang datang seminar ini yang ikut solawat wahidiyah ini apa? Dan niatan korupsi kan tidak ada. Tidak ada. Coba beliau ini tuh mau ke kamar kecil disitu, mau ke kamar kecil. Izin sama saya. Pak Prof saya mau ke kamar kecil gitu kan. Lalu ijin lu gak Pak Zen? Pak Zen sama kamar kecil ya Pak. Mau ke kamar kecil tidak merugikan siapa-siapa saja ijin coba. Apalagi lalu kemudian ngambil uang ya tidak akan gitu kan. Mau ke kamar kecil aja izin sama saya kok. Apalagi tidak akan. Jadi solawat wahidiyah ini solawat lah lalu satu diantaranya adalah solawat wahidiyah. Kenapa harus solawat begini? Ini karena memang ngurus manusia itu berat sekali loh. Sulit ngurus manusia itu. Sulit. Dan kita tahu sulit itu di mana. Yang bisa menjelaskan tentang manusia itu ya hanya dua. Ialah Al-Quran dan Atis Nabi. Yang bisa menjelaskan itu. Ada yang namanya ilmu sosiologi, psikologi, sejarah antropologi. Ada. Tapi belajar yang bukunya tebal-tebal itu tetap saja tidak jelas manusia itu siapa. Yang bisa menjelaskan tentang manusia itu adalah Al-Quran dan juga Atis Nabi. Disebut di sana innal insana lirobi ii lakanu. Bahwa manusia itu kepada Tuhannya saja itu ingkar. Kepada Tuhannya itu ingkar. Apalagi hanya kepada gurunya, kepada tetangganya, kepada rektorknya. Ia ingkar. Coba kalau tidak diwajibkan di absen itu mereka itu sudah. Yang penting aku jadi mahasiswa. Perlu tidak masuk. Itu kan. Tiga E gelar ya gelam gitu kan. Karena ya enggak. Ya seperti itu. Innal insana lirobi hii lakanut. Innal insana layabho. Innal insana lafi khusrin. Dalam suasana merugi. Innal insana khuliko halu'a. Dalam keadaan keluh kesah manusia itu. Al-Hakumu takasuru khatta zurtumul makabir. Manusia itu selalu dilupakan. Dengan takasur itu. Manusia itu adalah kolilam mantas gurun. Sedikit sekali yang bersyukur. Yang insan-insan itu siapa? Bukan lalu kemudian sampean yang kayak begitu itu. Saya tidak. Ya termasuk saya gitu loh. Kalau saya ngomong tadi seperti itu. Innal insana layabho. Innal insana lirobi hii lakanut. Innal insana lafi khusrin. Al-Hakumu takasuru khatta zurtumul makabir. Lalu yang sulit-sulit itu sampean. Yang disini tidak. Ya termasuk puteri. Semua. Kita lah kita. Kita ini manusia kok. Kita itu manusia. Yang paling sulit itu seperti katakan beliau tadi. Membaca orang lain bisa. Tetapi membaca diri sendiri. Ini yang tidak bisa. Padahal membaca orang lain itu tidak diperintah. Yang diperintah itu adalah membaca diri sendiri. Ikhra kita baka. Kafabinaf sikal yaum. Alaika khasiba. Jadi kita ini disuruh oleh Allah sehari-hari untuk membaca dirinya sendiri. Apa yang kita lakukan sehari-hari ini kita baca. Itu sudah cukup. Kafabinaf sikal yaum. Alaika khasiba. Itu kan Quran mengatakan seperti itu. Jadi kalau kita menghadapi orang lalu kemudian sulit negara itu kayak begini. Ya memang ciri khas manusia itu kayak begitu kok. Manusia yang kayak begitu itu tidak bisa diselesaikan lewat sekolahan. Tidak bisa. Kalau itu lewat sekolahan bisa bangsa ini sudah bagus kok sejak dulu. Nyatanya makin tinggi sekolahannya itu makin suka makin pintar nipu. Makin tinggi sekolahnya makin coba Pak Heru. Kalau anak TK ditanya anak-anak gitu kan. Tadi pagi berangkat dikasih bekal berapa oleh ibu gitu kan. Siapa yang 5 ribu? Saya ibu guru. Saya. Nanti dilihat di sakunya ya 5 ribu. Siapa yang 10 ribu? Saya gitu kan. Nanti kemudian dilihat di sakunya ya 10 ribu. Jadi jujur gitu loh. Tapi kalau sudah S2 dikasih proyek gitu kan. S2, S3 dikasih proyek. Potong ini, potong ini, potong ini, potong ini. Potong saja. Jadi makin umpah mah proyek itu diserahkan lulusan paut. Mungkin tidak perlu pengawasan gitu. Lulusan SD gitu kan. Sayangnya itu kita keliru. Mengira kalau sudah tinggi jenjangnya itu lalu kemudian tidak nipu. Makin pintar nipu kok. Nah kenapa begitu? Karena salah. Pendidikan itu salah. Persis yang dikatakan beliau itu. Yang didide itu adalah akalnya. Sehingga akalnya menjadi kuat. Karena akalnya kuat itulah lalu kemudian suka ngakali. Karena akalnya kuat, maka suka ngakali. Dan selalu akal-akalan. Kan komplit kalau sudah suka ngakali. Dan akal-akalan. Karena itu tangan ini. Saya kadang-kadang juga heran dengan tangan saya ini. Universal. Kalau kita kira-kira itu lagi hal-hal yang ngakali. Yang jadikan orang bingung. Yang benar-benar susah. Mestilah yang dipegang ini. Aku kok bingung. Itu pegang ini. Aku kok sumpet. Aku kok judek. Sumpet, judek, bingung. Itu ini. Tapi kalau yang sabar ya. Itu tidak pernah. Yang sabar ya. Tidak pernah. Mesti yang sabar. Yang ikhlas. Yang hati-hati. Yang istikomah. Itu kan. Yang pahamlah. Yang ngerti. Itu yang dipegang itu disini. Yang ngertilah. Kita ini yang ngerti. Yang dipegang disini. Tidak pernah itu tadi saya katakan. Yang ikhlas ya. Ini yang dipegang. Mestinya itu. Yang dididek itu ini. Yang dididek itu hati ini. Hati inilah yang memiliki. Yang memiliki. Yang memiliki badan itu ini. Ini Pak Heru. Ini sesungguhnya yang saya lihat. Ini bukan Pak Heru ini. Ini adalah badannya Pak Heru. Ini adalah jasadnya Pak Heru. Karena itu Pak Heru saya katakan. Itu telinga siapa? Telingaku. Itu matanya siapa? Mataku. Itu hidungnya siapa? Hidungku. Itu tangannya siapa? Tanganku. Ini kakinya siapa? Kakiku. Ini badannya siapa? Badanku. Berarti ada aku yang memiliki semuanya ini. Yang dididek itu seharusnya aku itu. Yang memiliki badan ini. Kita punya telinga telingaku, mataku, otaku, otaku, yang dididek kok otaku, mestinya yang dididek aku ini. Ketika Pak Heru itu lalu kemudian istirahat. Malam itu tidur itu tidur, masih ada Pak Heru. Tapi tak ngomong tidak mau. Karena Pak Heru-nya pergi. Digenggam oleh Allah pada saat malam itu. Pak Heru tak ngomongi. Tidak ngomongi itu kan. Kenapa? Heru-nya lagi pergi. Pak Heru tak kasih foto bagus, cantik itu. Ya, dapat respon. Karena Heru-nya pergi. Apalagi kalau Heru-nya, Pak Heru-nya itu pulang, roji'ul. Maka ini harus segera dibawa ke kuburan. Karena Heru-nya sudah pergi, sudah pulang. Sudah innalilahi wa innalilahi roji'ul. Sudah pulang. Kalau Heru-nya sudah pulang, ini tinggal jenazah Pak Heru. Sebentar lagi harus segera dibawa ke kuburan. Kalau tidak segera dibawa ke kuburan, berbau. Jadi salah didik ini sesungguhnya. Bangsa ini, dunia ini, kacau balau ini. Karena salah didik, yang dididik seharusnya adalah aku yang dididik lalu otaknya ini. Jadi ini loh sesungguhnya. Dengan adanya Pak Heru, dengan adanya prop imam ini. Masih ada di sini, maka telinganya bisa dengar. Matanya bisa melihat. Otaknya bisa dipakai pikir. Tangannya bisa digerakkan. Karena imamnya masih ada di sini. Heru-nya masih di sini. Tapi kalau Heru-nya pulang, itu sudah. Tidak bisa diapa-apakan. Kakinya tidak bisa digerakkan. Tidak bisa digerakkan. Yang punya ini yang harus didik. Inilah namanya ruh. Namanya itu. Inilah namanya iman sesungguhnya itu. Cahaya yang ada di sana ini. Di sini ada cahaya ini. Kalau ini tidak terdidik. Maka lalu kemudian telinga itu juga tidak bisa dipakai untuk dengar. Dia punya mata, tidak punya untuk lihat. Kalau ini tidak dididik. Punya otak, tetapi juga tidak bisa mikir. Kalanam, katanya. Seperti binatang. Balhum adonlu. Jadi kalau ini tidak dididik ini, maka punya telinga tidak bisa dengar. Punya mata, tidak bisa lihat. Punya otak, tidak bisa mikir. Menikah katakan dalam Al-Quran. Kal an'am. Bal adonlu. Coba kan. Jadi ini yang seharusnya dididik itu adalah yang ada di sini ini. Celakanya ini tidak dididik. Yang dididik ini. Karena itu mestinya itu kita kembangkan lewat seminar ini. Dari ruh geologi. Ruh itu. Ruh geologi kepada nalarologi. Jadi dirubah jadang nalarologi. Jangan intelektualnya itu. Tapi ruhnya itu yang dididik. Itulah sesungguhnya rosul itu seperti itu. Dan kalau ini sudah cerdas, maka otomatis ini cerdas. Ini otomatis ini cerdas kalau ini cerdas. Seringkali kita ini. Nah, bagaimana agar ininya cerdas? Ngikuti rosulullah itu. Tadi yang dikatakan beliau itu. Ngikuti rosulullah. Tapi kadang-kadang ngikuti saja. Kita ini keliru. Mengikut rosulullah. Kamu ngikut siapa hidup ini? Ngikut rosulullah. Ngikut saja kadang-kadang keliru. Yang kita ikuti kadang-kadang hal-hal yang sifatnya aksesoris. Tidak yang prinsip. Nah, karena tidak yang prinsip, maka lalu kemudian kita juga tidak maju. Kalau yang kita ikuti itu yang aksesoris kok. Kamu ngikut siapa? Rosulullah. Buktinya apa? Karena dikenal bahwa telumpahnya rosulullah gede, maka lalu membuat telumpah yang gede. Telumpahmu gede banget. Ya, ngikuti rosulullah. Lalu kemudian jenggotnya panjang. Jenggotmu kok panjang? Ya, ngikuti rosulullah. Kalau makan kok pakai tiga jari? Ngikuti rosulullah. Pakai gamis. Kok pakai gamis? Ngikuti rosulullah. Kok pakai apa itu? Sorban tebal? Ngikuti rosulullah. Itu penting menurut saya itu. Benar itu. Tidak salah, tidak keliru. Kakai kelupahnya rosulullah. Jenggotnya lalu kemudian pakai gamis, pakai udeng itu. Benar. Sebagai pertanda, dia mencintai rosulullah. Tapi, jangan yang aksesoris saja. Yang lebih mendasar, yang harus ditiru. Agar menjadi pemimpin hebat. Apa yang ditiru yang mendasar? Adalah sifat-sifat rosulullah. Seringkali kita belajar sifat rosulullah. Sibik, amanah, tablek, patonah. Dekatan beliau. Hanya kita apalkan. Tidak kita jadikan sebagai sifat-sifat diri kita masing-masing. Coba upama sifat-sifat rosulullah itu, kita gunakan untuk mensifati diri kita. Sifat-sifat rosulullah yang selalu berpegang kepada kebenaran, selalu amanah menjaga kepercayaan yang diberikan pada kita. Selalu tablek. Tablek itu selalu menyampaikan. Untuk tablek memerlukan bahasa, sebab rosulullah selalu ngomong dengan bahasa kaumnya. Maka kita tidak hanya belajar bahasa Jawa, bahasa Indonesia, kita juga belajar bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Parsi, bahasa Perancis, dan Belanda, dan seterusnya itu. Kita lalu bisa bertablek kepada semua orang. Itulah yang namanya tablek. Patonah, cerdas, dan arif. Coba. Hanya seringkali sifat-sifat rosulullah kita hafalkan, tetapi tidak kita gunakan untuk mensifati diri kita. Sifat-sifat rosulullah seharusnya digunakan untuk mensifati diri kita. Nah, orang Barat, orang Amerika, orang Eropa maju, mungkin tidak kenal rosulullah. Tetapi mereka itu menggunakan sifat-sifat rosulullah. Mereka itu cerdas. Mereka itu menjaga kebenaran. Mereka itu menjaga kepercayaan. Mereka menguasai teori-teori komunikasi bahasa di dunia ini. Akhirnya mereka maju. Tidak kenal rosulullah, tapi menggunakan sifat-sifat rosulullah. Kita itu kenal rosulullah yang kita tiru jenggotnya dan telumpahnya. Apa hubungan telumpah-jenggot dengan kemajuan? Ya mestinya itu kita bertelumpah-telumpahnya rosulullah, berjenggotnya rosulullah, bersuban berkamis rosulullah, tapi kita juga harus sidik, amanah, tablek, dan patonah. Itu kita akan menjadi maju. Sementara kita ini tidak amanah, tidak fatonah, tidak tablek, tidak sidik, ya tidak maju. Walaupun pakai telumpah, telumpahnya rosulullah. Nah ini, problem kita itu adalah seperti ini. Nah, tetapi untuk menjadikan seperti ini, aklak yang bagus tadi, hati yang bagus, beliau tadi mengatakan negara harus memperbaiki hati, tapi negara yang orang ngerti loh Pak. Negara itu yang orang ngerti, memperbaiki hati itu negara juga tidak ngerti, tidak paham. Pejabat-pejabat yang S2, S3 itu tidak paham. Cara memperbaiki hati, kan percaya, semua orang percaya memperbaiki hati, itu percaya. Tapi cara ini memperbaiki hati itu apa? Ya tadi saya katakan, sholawat. Sholawat. Pak Jokowi kan tidak paham bahwa itu sholawat. Sholawat. Sholat, itu loh sesungguhnya itu. Sholat. Lalu kemudian membaca, sholat itu kan selalu komunikasi dengan Allah. Jadi yang bisa untuk memperbaiki hati, itu tidak lewat sekolahan sesungguhnya, adalah lewat sholat. Karena itu dikuat statement di dalam Al-Quran, inna sholata tanha anil fasa wal mungkar. Fasa dan mungkar itu pakai sholat. Pakai sholat. Pakai sholat. Wasta'ilu biso beri, was sholat. Awalumayu khasabubihi yaum al-qiyamah, as sholat. As sholatu imad tudin. kecuali orang-orang yang sholat. Sobat, lihat di Quran, untuk memperbaiki hati ini pakai sholat. Karena itu kalau bangsa ini lalu kemudian kacau orang-orang yang tidak karu-karuan itu, menandakan sholatnya tidak beres. Kalau Pak Heru tadi mengatakan hatinya orang kacau balau itu, karena sholatnya tidak beres. Disuruh sholat itu saja sudah selesai. Tidak ada jalan lain. Kalau Quran mengatakan tanda sholat, tanda maniswa, sholat saja. Hanya pertanyaannya adalah, bagaimana kita percaya, bahwa orang yang sholat itu lalu mesti orangnya jadi baik. Karena kita ini sudah sholat, ternyata juga masih nipu. Kita sholat, ya masih memfitnah. Sholat juga masih khasut. Sholat masih rebutan jabatan. Sholat masih pakil. Lalu di mana letak kebenaran sholat itu? Kita harus ingat, bahwa ternyata tidak sembarang sholat. Sholat yang bisa memperbaiki hati ini adalah, Qod aflakal mu'minun alladhinahum fi sholatihim khosi'un. Yang bisa memperbaiki itu adalah sholat yang khusuk. Kalau sholatnya tidak khusuk, maka memang tidak ada dampaknya apa-apa. Sholat yang tergusa-gusa, yang waktu sholat saja tidak ingat Allah, maka juga tidak ada dampaknya apa-apa. Mungkin sholawat tadi, sholawatnya hafal, tetapi kalau itu sholatnya tidak khusuk, juga tidak punya dampak apa-apa. Sudah lama ikut sholawat wakidiyah, tetapi juga tidak ada bedanya. Kenapa? Ya sama dengan ketika sudah lama sholat tadi. Sholat itu harus khusuk. Sholawatnya juga harus khusuk. Khusuk yang mana? khusuk itu adalah yang Jadi yang sholat yang merasa kita itu ketemu dengan Allah. Kalau kita tidak yakin ketemu dengan Allah, maka juga tidak ada dampaknya apa-apa itu. Karena memang sholat yang berdampak itu adalah sholat khusuk. Secara sariah sudah terpenuhi. Tetapi secara hakikat, itulah yang belum terpenuhi. Lah sholat khusuk itu yang seperti apa? Mesti harus kita belajar babu sholat lagi. Gitu kan? Babu sholat. Babu toharah ada babu sholat. Sholat yang khusuk itu harus tahu siapa yang sholat. Ketika sholat khusuk itu harus jelas siapa yang sholat. Ini bukan Pak Heru ini. Ini badannya Pak Heru. Pak Herunya sendiri ada di dalam tadi. Yang disebut yang ada di sini bagus tadi. Sesungguhnya bukan hatinya. Apa yang ada di dalam hati. Yang sholat itu, yang itu. Yang Pak Heru itu harus sholat. Bukan badannya saja sholat. Bukan lalu kemudian ucapannya yang sholat. Tapi Pak Herunya itu loh yang sholat. Maksud saya begini. Ketika kita Allahu Akbar. Yang bunyi Allahu Akbar itu Pak Heru. Lalu kemudian baca Al-Fatihkah, Baca Ruku, Baka Itidal, Sujud. Itu Pak Heru. Tapi seringkali kita ini Allahu Akbar. Begitu Allahu Akbar. Kita ini di mal. Orangnya sholat, Tapi Pak Herunya di mal. Prabu Imam sholat, Tapi Prabu Imam sendiri itu ada di kampus. Ingat HP, Ingat mal, Ingat utang, Ingat anak, Ingat ini, Lohang sholat kok. Ingat macam-macam. Mestinya ketika kita sholat, Kita itu, Hati kita itu sholat. Tidak boleh ke mal, Tidak boleh kemana-mana. Maka di dalam Al-Quran adalah ayat, Wa makana sholatuhum indal baiti illa bukaan watasdiatan fadukul adabah bimakuntum takfurun. Tidaklah sholat di baitullah, Kecuali hanya bersiul-siul dan bertepuk tangan. Fadukul adabah bimakuntum takfurun. Ingat adab itu begitu keras, Karena kamu mengserikatkan Allah. Jadi kalau sholat kita itu hanya badannya, Lalu kemudian hatinya tidak sholat, Itu sama artinya dengan bersiul-siul, Bertepuk tangan. Tapi saya yakinlah jamiah, Jamaah wakibiyah ini, Sholawat wakibiyah, Sudah sholat secara utuh. Sehingga lalu kemudian tidak hanya seperti orang bersiul-siul dan bertepuk tangan. Itu di dalam Al-Quran kok. Lalu kemudian juga sholat yang khusus itu harus tahu siapa yang disembah, Apa yang dipersembahkan, Tahu waktunya. Lalu kemudian juga yang paling penting agar khusus itu adalah tahu tempat sholat. Ini yang seringkali dilupakan tempat sholat ini. Kita ini kalau sholat, Lalu Allah wakbar ingat mal, ingat mana-mana itu, Kenapa bisa ingat sekolah, ingat kampus, ingat mal, dan seterusnya itu. Ingat HP, ingat pulpen, ingat lain-lain. Karena dia sholat di tempat yang disitu ada jin, ada syetan, dan disitu ada iblis. Digoda itu. Karena itu kalau kita sholat agar khusus, Maka tempatnya itu harus benar. Dimana tempat yang benar itu? Iyalah dimantakolahu kana aminan. Tadkala orang masuk, disitu itu akan aman. Di satu tempat, iyalah dibaitullah sesungguhnya sholat itu. Tapi bagaimana kita sholat dibaitullah? Kita disini. Yang sholat itu adalah Pak Heru. Kalau jasadnya Pak Heru disini, Tapi Pak Herunya sendiri ketika sholat harus ada dibaitullah sana. Hatinya yang ada disana. Kalau hatinya ada disana, Hatinya ada di mal, hatinya disana, dimana-mana, Maka disitu tidak khusus. Mahasiswa saya Pak Zen, Lalu tanya. Katanya Prof Imam, sholat itu di tempat yang tidak ada iblis, Tidak ada setan, tidak ada jin. Loh bagaimana kita bisa tahu setan? Kok kita ini tahu kalau disitu tidak ada setan? Loh sudah sama ini gede nih, besar-besar kok setan saja tidak tahu? Akhirnya tak beritawarin. Mau enggak tak tunjukin setan? Dia bilang. Katanya mau. Tapi jangan tersinggung loh ya. Tak tunjukin setan, tapi kamu jangan tersinggung. Dia bilang. Nanti setelah itu jangan-jangan kamu tersinggung. Tidak Pak. Dah kalau begitu besok ke pasar dengan bawa uang. Nanti akan ketemu setan. Ke pasar beli apa? Beli kaca yang besar. Kalau suruh beli kaca yang besar. Setelah beli, diapakan Pak Bapak pulang. Oh sudah dibeli kok. Lalu diapakan? Saman letakkan di tembok. Tak suruh pasang di tembok. Lalu setelah itu kamu berdiri di depan kaca itu. Kemudian apa? Lihatkan di dalam kaca. Itulah setan. Lalu itu kan gambar saya. Ya kan gambar. Bukan kamu. Kamu di luar tembok. Yang saya maksud itu yang di dalam tembok itu loh. Setan itu. Tak bilang itu kan. Yang di dalam kaca itu. Manakala dia kasut. Dia iri. Dia dengkit. Dia tak kabur. Tadi tak kabur tadi kan. Cecak yang tepuk tangan tadi kan tak kabur itu. Itu namanya setan. Saman pernah gitu enggak? Ya pernah. Ya itu kamu juga ikut-ikut setan. Ya setan itu kamu itu. Minal jinati. Maaf bro langsung kasih kesimpulan. Kalau ini enggak utuh enggak jelas. Kalau penjelasan enggak jelas. Kalau enggak jelas separuh saya akan pulang. Jelanjutkan. Ya udah. Saya akan pulang. Kalau saya kesini dipatasi waktu. Lebih baik saya pulang. Sebab apa? Sebab saya kesini saya tidak minta honorarium. Saya tidak minta apa-apa. Apa namanya. Imbalan apa-apa saya tidak mau. Saya ini hanya mencintai kelompok sholawat makhidia. Kalau ngomong sebentar lalu kemudian suruh berhenti. Ya saya begitu berhenti saya pulang. Saya berhenti saya pulang. Daripada saya tidak ikhlas. Ya itu kan. Sebab ini harus utuh. Kalau enggak utuh enggak jelas. Ya itu kan. Sepotong-potong. Enggak jelas. Saya akan memberikan pandangan saya itu yang jelas. Sehingga nanti bisa dijadikan bahan diskusi. Anda mungkin baru kali ini jadi moderator. Sehingga keliru gitu kan. Tapi tak maafkan. Jadi sesungguhnya itu sholat. Sholat itu harus ada di tempat khusus. Hatinya itu harus mengingat baik itulah. Seringkali orang mengatakan bahwa semua tempat itu sama. Semua tempat itu sama. Waktu itu sama. Padahal tidak sama. Kalau itu sama coba. Kalau haji itu kenapa mesti harus ke baik itulah. Kenapa harus ke Mekah itu. Yang namanya wukuf. Itu ya hanya ada di Aropah sana. Di Aropah itu waktu wukup apa. Ya hanya diem saja sama doa. Hanya diem. Doa setelah matahari ke barat. Sampai terbenam. Tapi kalau sampe duduk-duduk di situ. Lalu ditanya apa. Kamu tajak tadi kok duduk. Aku wukup. Wukup apa. Wukup kok di halaman kampus. Wukup itu ya di sana. Artinya tempat itu beda. Yang namanya sa'i itu hanya dari sofa ke marwah. Kalau disalahin itu namanya tidak sa'i. Yang namanya melempar jumroh. Itu juga harus di sana. Harus diminah. Kalau tidak diminah namanya tidak melempar jumroh. Beda. Tempat beribadah itu sesungguhnya hanya satu. Iyalah di baik itulah. Tempat beribadah itu hanya satu. Untuk seluruh umat manusia itu. Adalah satu. Inna awwala baiti wudhi alin nasi lalladhi bibakata mubarakan hudallil alamin. Jadi tempat itu sesungguhnya dijadikan sebagai tempat ibadah itu sejak sebelum Nabi Adam. Inna awwala baiti wudhi alin nasi lalladhi bibakata mubarakan hudallil alamin. Di situ sesungguhnya. Karena itu tempatnya sama. Coba kalau orang beribadah berdoa saja. Kan sama. Orang berdoa itu bunyinya sama. Orang katolik bunyinya juga amin kan. Kalau doa amin. Kan gitu kan. Orang Kristen juga amin. Orang Yahudi juga amin. Orang Islam juga amin. Semua orang kalau berdoa itu lalu mengatakan amin. Kalau mengikuti agama Samawi. Coba. Kita mesti kaget begini kan. Bagaimana orang bisa bisa apa itu namanya. Bisa bersepakat dalam hal berdoa. Kan tidak pernah kongres umat manusia di dunia. Tidak pernah kongres. Tidak pernah mau tamar. Tapi kok bisa mengambil keputusan. Kalau doa jawabnya mesti amin coba. Gitu kan. Di Indonesia itu satu partai satu organisasi saja tidak pernah bisa mengambil keputusan. Di Indonesia itu sudah ada partai persatuan saja tidak bersatu. Ini ada umat manusia dari zaman ke zaman. Kok bisa satu. Iyalah amin. Tanpa kongres sudah amin. Karena apa? Karena memang Tuhan. Membuat seperti itu. Siapa amin. Ini kadang-kadang juga tidak jelas. Nah kalau sholat kita itu sudah ada di situ. Maka kita lalu kemudian menjadi ini. Karena itu kalau menurut rasa saya. Ini sholawat wakibiah akan menjadi lebih kusuk lagi. Tadkala menyebut tadi. Ya Habibi, ya Muhammad, ya Rasulullah. Itu Rasulullah itu sesungguhnya jasadnya ada di Madinah. Tetapi rohnya itu ada di Baitulah. Bersama para Nabi, para Rasul yang berjumlah 124.313. Tiga regos bagulah itu Rasul yang kita kenal 25. Yang Nabi itu ada 124.000 itu. Nah kalau kita bersolawat hati kita di situ. Insya Allah kita akan menjadi kusuk. Kalau sholat kita lalu hati kita di situ. Insya Allah akan jadi kusuk. Coba kalau tidak percaya. Nanti dicoba saja itu selama 2 bulan, 3 bulan. Ketika sholat, sebelum Allahu Akbar, hati kita ada di sana. Sudara-sudara sekilalian, ketika membaca sholawat, hati sampai di sana. Nanti hati sampai akan menjadi teduh. Hati sampai menjadi sabar. Hati sampai menjadi dingin. Hati sampai menjadi istiqomah. Sampai akan menyenangi sesama. Sampai akan menyenangi persatuan. Sampai akan menyenangi sholat malam. Sampai akan menyenangi Al-Quran. Gara-gara sholatnya sudah menjadi berdampak. Sabar tidak bisanya disuruh. Kamu yang sabar loh ya. Jangankan yang nyuruh. Jangankan yang disuruh. Yang nyuruh aja tidak sabar kok. Kamu yang ikhlas loh ya. Istrinya dibilang kamu ikhlas ya. Kamu sendiri juga ada ikhlas. Jadi ikhlas itu adalah buah. Daripada sholat kusuk. Daripada sholawat yang kusuk. Kalau itu sudah dilaksanakan. Insya Allah akan menjadi pemimpin. Sifatnya. Sifat-sifat Rasulullah akan menjadi sifat-sifat kita. Kita selalu kontak. Di situ fiilnya mudarek. Artinya masih berlangsung. Maka Allah dan malaikat berkontak kepada Rasulullah. Kepada Muhammad. Maka kita juga disanjurkan oleh Allah. Untuk bersolawat. Itulah sholat daimun. Itulah lalu kemudian diekspresikan. Menjadi sholawat wakibiyah ini. Karena itu sholawat wakibiyah tidak saja penting. Tetapi memang itu kebutuhan. Sesungguhnya itu. Karena itu kalau lalu dikatakan. Kita tidak akan mencari anggota. Kenapa kau tidak cari anggota. Cari itu. Cari anggota itu. Dicari itu. Agar kita ini selamat semuanya lah di dunia. Malah kalau perlu itu ngomong kepada Pak Jokowi. Pak Jokowi. Untuk bangsa ini agar maju. Agar tentram. Akan hebat. Inilah saya punya kunci. Sholawat ini harus dibaca. Teman-teman saya. Pemimpin-pemimpin saya. Ulama-ulama saya. Tetangga-tetangga saya. Yang selalu membaca sholawat wakibiyah. Kok menjadi bagus. Tidak usah malu. Untuk ngajak pada kebaikan itu. Malah yang salah itu. Kalau kita itu lalu ragu-ragu. Disimpen-simpen sholatnya wakibiyah. Disimpen-simpen. Tak lihat. Jangan. Ini hanya khusus. Jangan. Harus disiar-siarkan. Ini barang bagus. Kok tidak disiar-siarkan. Disiar-siarkan tidak apa-apa. Saya nanti juga akan ikut nyiarkan. Kok nanti. Jadi saya ngomong panjang. Yang di stop itu tadi. Tadi karena saya itu menyenangi sholawat wakibiyah. Dan kalau kita semua itu nanti sudah berhasil menyenangi sholawat wakibiyah. Seminar ini artinya sudah selesai. Berhasil. Bukan tak kalah kita itu. Lalu kemudian cerita piper-piper ini. Piper nanti ya enggak. Maka saya enggak buat mbak buat piper. Saya sudan dikit-dikit paling-paling enggak dibaca. Tetapi saya ingin teman saya ini biar seneng. Lima menit, sepuluh menit sebelum tak kiri. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita muliakan guru kita Profesor Dr. Imam Suprayoko. Yang kita muliakan guru kita K.H.J. Heru. Yang saya hormati wakil dari rektor UIN Surabaya. Sunang Amper Surabaya. Teman saya dua-duanya. Bapak dari Kediri. Teman-teman sekalian. Bapak, Ibu, Ibu. Teman-teman mahasiswa. Mungkin juga teman saudara moderator yang beri kesempatan. Saya tidak lama karena memang waktunya sedikit. Saya ingin cerita sedikit mengenai pengalaman berkenalan dengan Tarekat Wahidiyai. Pada tanggal 6 Maret 2013, di kantor Kementerian Agama, saya didatangi oleh seorang ibu. Ibu itu seorang dosen Universitas Indonesia, Salemba, Jakarta. Beliau pernah mengambil magister law, hukum, di UCLA, Amerika. Beliau bercerita, saya tanya, beliau itu naik apa dari Tangerang. Dia bilang, saya bawa mobil sendiri, sopir sendiri. Saya tanya, ibu berapa umurnya. Tadinya saya menduga umur beliau itu 45, paling tinggi 50 tahun. Ternyata umurnya baru 72 tahun. Saya sangat kaget. Saya bilang, barangkali ibu punya amalan. Umur 72 tahun, sopir sendiri di Jakarta, dengan penuh crowded kemacetan, itu butuh konsentrasi, butuh tenaga yang kuat, dan ternyata umurnya sudah 72 tahun. Tetapi, penglihatan saya, saya berpikir beliau itu umurnya baru 45 tahun. Nah, oleh karena itu, Tarekat Wahidiyah ini, salawat Wahidiyah ini, tidak hanya menyelamatkan dunia akhirat, tapi membuat orang awet muda. Awet muda, itu ibu itu. Kemarin saya, baru saja dari Azerbaijan. Azerbaijan itu adalah sebuah negara kecil, pernah dijajah Rusia selama 80 tahun, merdeka tahun 1991. Di Azerbaijan itu, orangnya ganteng dan cantik. Tidak ada orang jelek di situ. Karena Azerbaijan ini, perpaduan empat ras. Arab, Persia, Turki, dan Rusia. Jadi, kalau kita jalan kemana saja, itu pasti ketemu orang cantik. Tidak ada orang jelek di sana. Yang ingin saya ceritakan, Azerbaijan itu adalah pusat agama Zoroaster. Agama Zoroaster itu Majusi. Itu di sana ada Old City. Kota Tua. Di Kota Tua itu ada Istana. Istana Nursirwan. 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 Nursirwan, kalau anda orang NU, baca Barzanji, itu di situ ketika Nabi melahir, maka pusat perapian di Istana Nursirwan padam. Nah, istana itu namanya Nursirwan. Di Istana Nursirwan ini, di sekitarnya ada makam ulama besar sufi. Namanya Syekh Yahya Al-Baqwi. Syekh Yahya Al-Baqwi inilah yang mengarang buku sufi di 30. Di Indonesia masih diajarkan kitab Asraruddin, Rahasia-Rahasia Agama. Syekh Yahya Al-Baqwi ini yang melahirkan tokoh-tokoh yang membawa Islam pertama kali di Indonesia. dan itulah pusatnya ataupun leluhurnya wali Songo yang ada di Indonesia. Syekh Yahya Al-Baqwi. Jadi Islam pertama kali di Indonesia itu bukan dari Gujarat, tetapi dari Azerbaijan. Nanti anda cek di internet, Azerbaijan itu di mana? di Asia Barat. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, saya cerita ini ingin saya katakan bahwa sebuah negara, negara makmur, berperadaban tinggi, itu pasti karena tokoh-tokoh sufi. Itu yang saya mencatat, cerita di sini. Jadi, Khalifah Hanwar Rashid yang pertama kali membentuk, mendirikan baikul hikmah dan melahirkan tokoh-tokoh besar, tokoh-tokoh ilmuwan, tokoh-tokoh seperti Ibn Sina, Ibn Rush, Imam Ghazali, Ibn Khaldun, Ibn Syatir, Ibn Khaisam, yang ahli kimia, ahli fisika, ahli astronomi itu, itu karena lahir dari, ini tadi, tokoh-tokoh sufi. Itulah yang melahirkan peradaban besar, di Abbasiyah, dan setelahnya nanti di peradaban besar di Barat, itu karena tokoh-tokoh sufi. Hanwar Rashid, adalah ulama besar, seorang khalifah, itu, di sekitar Hanwar Rashid, ada dua ulama sufi. Pertama, ulama sufi, yang selalu berdoa di istananya, istrinya sendiri, namanya Zubaidah. Jadi, ulama sufi, Zubaidah, istrinya sendiri. Yang kedua, Rabiah Al-Adawiyah. Rabiah Al-Adawiyah, adalah sufi, wanita besar, sepanjang zaman, yang tentang, mahabbatullah, cinta kepada Allah. Dan dia hanya, di Baghdad, dan, di gubuk-gubuk. Jadi, dua sufi besarlah ini, yang melahirkan, tokoh namanya, Hanwar Rashid. Ingat Hanwar Rashid, pasti anda ingat Abu Nawas, atau Abu Nuwas. Pada masa-masa ini, yang lahir, tokoh jenaka, namanya, Abu Nuwas. Itu, dan tokoh-tokoh ini. Jadi, tidak ada masa, dalam Islam, yang melahirkan peradaban besar, tanpa tokoh-tokoh, sufi. Inilah pentingnya, kehadiran kita, disini. Saya, dengan tarik ayah wahidiyah, ini luar biasa. Hari Kamis yang lalu, di kantor saya itu, ada orang datang, pedagang, dompet. Dia ditawari dompet saya. Ditawari, ikat pinggang. Tetapi, orang itu rupanya, tarikat wahidiyah juga. Tiba-tiba, dari sakunya, dia ambil, doa itu, persis doa itu. Dia bilang, Bapak, ini ambil, ini doa. Ini namanya, tarikat wahidiyah. Jadi, fafirru ilallah. Jadi, dia bilang, minallah, kita ini minallah, ma'allah, billah ilallah. Itu orang itu, ceramai saya, saya dengerin saja. Pagi ini, saya dapat lagi, doa yang sama. Ini luar biasa, ini ada takdir ini, saya ketemu di sini. Jadi ini, hati kita sama. Saya tidak, bukan sufi saya. Saya ini hanya, belajar tentang tasawuf. Buku-buku tasawuf, baru saya belajar. Kalau Pak Heru, Pak Imam Surpayogo itu, sudah, ya sudah prakteknya, dalam kehidupan. Jadi, saya tanya, ibu yang tadi itu, yang tadi, yang dari UCLA itu. Ibu itu berkata, kepada saya, orang-orang miskin, kota, urban-urban kota itu, dan miskin, bisa bertahan di Jakarta ini. Ada 16 ribu, pengikut tarikat bahidia di Jakarta. Inilah, yang membuat mereka bertahan hidup. Nah, di sini ini, saya juga heran. Jadi, Bapak-bapak, saudara, yang saya memulikan, jadi, jangan dikira Surabaya ini. Jakarta yang, yang metropolitan itu, orang-orang yang, hidupnya di sana itu, bisa bertahan, itu karena tarikat, wahidia. Lalu, ibu mengatakan, saya ini, orang kediri, pusatnya tarikat wahidia itu, di kediri, Pak. Wah, iya benar, Pak ya. Jadi, cerita ibu tadi itu. Jadi, saya ingin bercerita bahwa, sesungguhnya, orang-orang miskin kota itu, bisa bertahan. Itu karena salawat, wahidia. Bukan karena, program, KIP, atau KIS, itu pemerintah itu loh. Tetapi, karena salawat, wahidia. Yang terakhir, salawat itu, bisa kita khusyuk, apabila kita mengerti, tentang, Allah dan Rasulnya. Oleh karena itu, saya minta kepada, sesudara mahasiswa, untuk kembali, membaca buku. Yaitu, bukunya, Anna Marie Schumel, and Muhammad, and His Messenger. Dan Muhammad, betul-betul Rasulullah, salallahu alaihi wa sallam. Anda baca buku itu, berkalikan. Karena buku ini, adalah sebuah, buku yang sangat hebat, yang bercerita tentang, salawat, Nabi, dari berbagai suku, di dunia ini. Disitu adalah, dimuat, pujian-pujian, kepada Rasulullah, salallahu alaihi wa sallam. Disitu ada, sebuah, bait syair, syair, Muhammad Iqbal, yang mengatakan, betapa dekatnya, umat Islam, dengan Nabi, kalau ada orang, mengatakan, la ilaha, tidak ada Allah, orang itu, masih bisa hidup. Tetapi, kalau ada orang, menegasikan Muhammad, apalagi menghina Nabi, pasti dibunuh. Ini, dalam buku itu, dijelaskan itu. Yang kedua, sesedara ke mahasiswa, mohon, setelah keluar dari, ruangan ini, anda harus, baca buku-buku, sirah Nabi. Mulai yang paling tua, yang paling modern, sampai paling modern. Apa itu, mempunyai, sirah Nabawiyah, Ibn Hisham, yang bahasa Inggris, yang bagus, bahasa Arab, yang bagus, silahkan baca buku itu. Kemudian, baca, buku-buku, sirah Nabi, oleh Al-Maghazi Al-Wakidi, atau Ibn Sa'ad, Ibn Tabakat, Ibn Al-Kabra. Atau, yang bagus, bahasa Inggrisnya, baca bukunya, Martin Lin, buku yang paling hebat, yang ditulis oleh, seorang Sufi, dari London. Itu. Jadi, buku-buku ini, itu penting. Karena, tanpa mengerti sirah Nabi, kita sulit, bersalawatnya, tidak khusyut. Karena, tidak mengerti Nabi itu, seperti kata Pak Imam, dan Pak Heru tadi. Kita harus, mengerti Nabi itu siapa. Supaya, salawatnya, benar. Saya kira ini, catatan saya, dan terakhir, untuk mencinta Rasul, silakan Anda, baca buku-bukunya, Jalaluddin Rumi. Barangkali, yang terkenal sekali itu, Al-Masnawi, Anam Jilid. Anda, tanpa membaca kitab, Al-Masnawi, itu tidak mungkin, paham Al-Quran. Tanpa membaca kitab, Al-Masnawi, tidak mungkin, paham Rasulullah, S.A.W. Kemudian, yang kedua, baca kitab, Jalaluddin Rumi, mengenai, Fihi, ma'fihi. Dan terakhir, saya ingin, mengucapkan, satu bait syair, Jalaluddin Rumi. Bahwa, seorang sufi, tidak sekedar, memandang, samudera, dari lautan. Tetapi, seorang sufi, harus mengarungi, samudera itu. dan kalau perut, dia, tenggelam ke bawah, dan dia, pasti, akan menemukan, mutiara. Kalau, seorang itu, tidak menemukan, mutiara di lautan, setidaknya, dia, sudah menyentuh, air samudera itu. Oleh, karena itu, kita, tidak boleh, hanya, sampai, berseminar, tentang, wahidiyah ini, tetapi, kita harus masuk, dalam, wahidiyah, supaya, kita menemukan, mutiara. salawat wahidiyah. Assalamualaikum, warahmatullahi, wabarakatuh. Makasih Pak, ini tadi, masih belum, saya serahkan, pada moderator. Ini tadi kan, baru tak pinjamkan, pinjamkan, pada beliau ini. Jadi, memang, beginilah, apa namanya, majelis ilmu, sesungguhnya itu, yang, tidak perlu, kalau menurut saya, tadi, bilang, sama Pak Heru, Bersad Heru, Ya Heru, di dalam, diskusi-diskusi, yang, pada tataran hati, kalau kita, percaya pada hati, itu, tidak perlu, ada debat, itu, tidak perlu, ada pertanyaan, pertanyaan, itu, tidak perlu, orang yang, seminar-seminar, yang lalu, kemudian, berdebat, itu, kalau kita, itu, orientasi, kepada akal, tapi, kalau kepada hati, itu, tidak perlu, itu, itu, tidak perlu, kita, kan, bicara tentang, rasa, sesungguhnya, tadi, dan, sekarang, ini, rasa, sesungguhnya, yang, sudah hilang, kita, ini, coba, misalnya, kita, beli, kelengkeng, ini, kan, karena, kita, kepingin, rasa, kelengkeng, kita, jeruk, karena, kita, kepengen, rasa, jeruk, kita, ini, perlu, apa itu, namanya, ini, anggur, karena, kita, kepengen, rasa, anggur, kita, apel, kita, kepengen, rasa, apel, begitu, juga, ketika, kita, makan, kita, itu, kepengen, rasa, daging, kambing, maka, kita, beli, daging, kita, rasa, disesguhun, pada, ini, karena, rasanya, berbeda-beda, umpama, berbagai, jenis, buah, ini, rasanya, sama, untuk, apa, lalu, kita, beli, bermacam-macam, kayak, begini, bermacam-macam, ini, karena, mereka, memiliki, rasa, yang, berbeda-beda, karena, itu, sesungguhnya, buah, ini, yang penting, bukan, bentuknya, yang penting, adalah, rasanya, sesungguhnya, nah, sementara ini, bangsa Indonesia itu, ada kehilangan, sesuatu yang penting, ialah, rasa, rasanya, sudah hilang, rasa, takutnya, tidak ada, rasa, sungkannya, tidak ada, bahkan, rasa, malunya, tidak ada, karena, rasa, malunya, tidak ada, maka, biasanya, kalau dulu, orang desa itu, kan, malu, kalau, masih, perempuan, lalu, kemudian, apa, namanya, seweknya, jebol, itu, malu, gitu loh, sekarang, malah, di jebol, coba, seweknya, itu, malah, di jebol, kenapa, ya, karena, memang, malunya, rasa, malunya, itu, sudah hilang, disinilah, yang menjadikan, kita menjadi rusak, dan, ini, obatnya, adalah, salawat, wahidiyah, begini, tadi, saya katakan, bahwa, kita ini, kalau, apa namanya, tadi, sifat-sifat, sudah ada pada kita, maka, lalu, kemudian, kita menjadi maju, kita benar, kita lalu bisa dipercaya, kita fatona, kita tablek, menjadi hebat, nah, kalau kita menjadi hebat, lalu, kemudian, hoi runas, ang pauhum, linas, sekarang ini, karena yang kita tiru itu, jenggotnya, terumpahnya itu, maka kita kalah, dengan orang-orang barat, kita kalah, lalu, pertanyaannya adalah, kalau begitu, yang memberi manfaat, orang barat, kita diberi manfaat, apakah mereka masuk surga, nah, ini, keliru lagi, harus diperjelas, bahwa, kita mengembangkan, yang satu ini, sidik, amanah, tablek, fatonah itu, agar kita menjadi, rahmatan, lil'alamin, untuk surga, adalah, rahmatullah, rahmatullah itu, adalah, rahmatullah itu pakai, sifat-sifat nabi, untuk rahmatullah, maka, apa namanya, ada beda di sini, memang banyak yang harus kita bicarakan, saya usul sama, Yai Heru, diskusi-diskusi, soal hati, kayak begini ini, jangan dipertebatkan, cukup, lalu didengarkan, lalu kemudian diendapkan, lalu direnungkan, tak kala kita banyak bertanya, apalagi berdebat, orang berdebat, orang berbantah, ujungnya hanya dua, satu menang, satu kalah, yang menang nanti akan sombong, yang kalah akan kecewa, bahkan lalu kemudian juga sakit hati, dendam, masuk lalu kemudian seminar tentang, solawat kok, lalu kemudian membuahkan, dendam, dan sombong, agar seminar ini tidak membuahkan, dendam dan sombong, maka seharusnya, ya cukup didengarkan, Ustadz Heru, dengarkan saya, selesai, lalu kemudian pulang, nanti ada seminar lagi, kok beda dengan seminar pada umumnya, seminar pada umumnya itu, urusan otak, sedangkan seminar kita ini adalah, urusan hati, karena itulah, bila itau fiqbali daya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terima kasih. Terima kasih.